Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya Dan ini kita sudah komositi bulan secara Ramadan Nah, aku mau sharing ke kalian semua Apa namanya, bikin lauk yang gampang banget dan awet Nanti bisa buat sahur, pilihan sahur ya guys Pasti udah tau apa ini Ya, aku mau bikin kering tempe guys Nah, disini aku udah siapin ada tempe Satu papan yang sudah diiris Terus bumbunya ada bawang putih, bawang merah Ada cabai merah keriting Ada lengkuas, ada daun jeruk Ada serai dan ada daun salam Disini juga ada gula merah Atau gula jawa Ada garam, terus disini itu ada gula Dan jangan lupa minyak Oke, yuk kita mulai melasak ya guys Masukkan minyaknya dulu Tolong guys, kompornya dinyalakan Pokoknya hari ini agak kacau ya Banyak sekali rintangan Jadi kalau mau sukses dengan namu kadang rintangannya Luar biasa Yang ngomongin apa ini Karena dari tadi aku take itu agak Ya, sedikit ada beberapa Ini minyaknya udah mulai panas Kita masukkan temenya Wow Ini masakan ala Anak kos ya Eww Kita goreng sampai kering Oke, jangan lupa untuk dibolak balik Ya guys, ya dia kering Oke, ntar lagi Kering ini Oke guys, ini udah kering Kita siap angkat Oke, tiriskan dulu Habis ini Oke, nah selanjutnya Kita mau mengolah Temp yang udah kita Apa namanya Kita goreng tadi Jadi tempi kering Yuk, yuk Kita, ini udah ada minyak Kita panaskan minyak dulu Dikit aja ya Saya cuma buat Buat mumis aja Kita panas dulu Masih bawang merah dan bawang putih Masih dulu Semua lagi sampai harum Sampai layu dan harum Masih dulu Masih dulu Masih dulu masukkan cabai Keriting Merah keriting Jadi guys Ini aku masuknya Sama adik aku Dan dia Sebenernya mau ngomong Hai Katanya takut cempreng Jadi kita sekarang Masukin Lombok Lomboknya Cabai merah keriting Kalian juga bisa Pakai cabai besar aja Cabai merah besar aja Gak apa-apa Kalau gak ada cabai merah keriting Di situ Masukin Lengkuas Daun jeruk Dan Daun salam Serai Jangan lupa Kamis dulu Sampai layu Nah kalau nanti kita akan Masukin gula Jawa Oke selanjutnya Masukin gula merahnya Tunggu sampai dia Nunggu sair Yang lupa Tambahin garam Sama gula patir Kurang lebih Kurang lebih Sekarang tinggal Tinggal masukkin Tempe Tempe Yang udah diboreng Tadi Ini Kita udah Masukin Apa namanya Jadi Ini Nanti kalau dia dingin Dia akan juga Mengering guys Gulanya Gulanya Nanti akan ngering lagi Gitu Oke Disini kita Pindah Ya Dipindah Ke mangkuk Atau ke wadah yang ketup Ya guys Oke guys Ini dia Kering tempenya Udah jadi Gampang ya Bikinnya ya Nanti bisa Kalian Prantekin Dan bisa Jadi pilihan Laup Buat Persediaan Saur Thank you so much Udah nonton video aku Semoga resep yang aku share Kali ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Like dan komen Tetap jaga kesehatan ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye